Gimana kalau hari ini aku masak bakso? Ini kuahnya baru diangkat sih, masih panas banget sih kuahnya. Enak banget. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini aku akan ke pasar. Gimana kalau hari ini aku masak bakso? Jadi bakso itu dulu, zaman aku masih gadis ya. Sampe setelah menikah. Jadi salah satu menu favorit aku kalau mama lagi masak bakso. Nah cuman biasanya kalau mama tuh masak bakso, baksonya suka udah beli jadi tuh si baksonya itu. Jadi kuahnya mama yang bikin, kuahnya gampang banget. Lebih banyak rasa bumbu bawang putih gitu loh. Cuman si baksonya itu aku penasaran. Mana kalau baksonya kita bikin sendiri, bukan bakso yang udah beli. Kemarin tuh aku sempat ketemu sama ibu pasar Blok A. Bah kalau mau bikin bakso, di tempat saya aja. Jadi baksonya tuh bener-bener yang daging gilingnya kita pilih sendiri. Terus bumbunya kita pilih sendiri. Apakah seenak bikinan mama atau enggak? Bahkan selama aku nikah, rasaan seinget aku aku belum pernah bikin. Eh, oh udah, udah pernah bikin bakso itu. Udah, cuman tetap masih pake bakso yang udah jadi. Oke, kita coba ya. Seperti biasa, kalau pagi-pagi aku tetep wewean. Cuman aku nikmatin aja. Tadi aku udah minum segelas. Ini jus, isinya adalah sarang burung walet, pepaya, madu, sama yogurt. Semoga ini bisa menahan keenekan aku. Ya, jadi dede bayinya emang kalau tiap pagi bisa cari pelatihan emaknya dulu. Oke, kita jalankin. Oke, we go. Recuperai saya lagi. Hahaha. Sengaja, setengah. Oke. Jadi, pencang aja setengah kelo. Oke. 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 Aku kalau diborong malah bingung. Tunggu. Nih. Oke. Tunggu, enggak. Tunggu, enggak. Tunggu, enggak. Tunggu, enggak. Oke, udah ke pasar tadi. Walaupun mabok ya di daerah situ, tapi enggak apa-apa. Yang penting itu udah sampai rumah lagi, udah beres. Dan aku pengen kasih tau, tadi bumbu-bumbunya untuk kuahnya dulu ya. Kalau basonya nanti kan udah ada tadi tuh bumbu-bumbunya buat baso. Sekarang buat si kuah. Cara-caranya dan resepnya adalah ini. Bawang putih. Akan di blender ya. Ini yang bumbu yang diorbankan di blender. Bawang goreng. Daging cincang. Kacang mede. Dan ini dia si daun bawang. Ada garam, ada gula, ada lada, dan ada pencinta-pencinta no MSG. Nanti ini akan di blender semua. Jadi satu. Nanti ditumis. Kalau ditumis bumbunya disini. Akan dimasukkan ke sini. Disini tuh udah ada sum-sum. Plus daging urat. Tetelan ya namanya. Ini buat si kuahnya. Terus ini udah ada birun. Udah ada mie. Yang ketinggalan adalah tahu putih. Lagi dibeli tar si tahu putihnya. Ini basonya udah ada ya teman-teman. Jadi kelihatan nih mana bikinan aku. Mana bikinan orangnya. Bikinan aku yang jelas itu tuh perentulannya itu bikinan aku. Kalau yang bagus-bagus itu yang bikin si mbaknya. Kita akan mulai aja nih. Memblender dulu si bumbu yang untuk kuah. Oke? Ditunggu. Langsung aja. Oke kita akan mulai menumis. Ini seperti biasa. Ada minyak. Plus. Mang. Eh mangga. Harusin lagi. Dan butter. Ya ini biarkan panas dulu. Oh iya teman-teman. Ini hadiah. Jadi dapur ini. Dikasih sama. Dibikirin sama teman aku. Basanti. Dia itu desain interior. Terus kemarin katanya. Aku gemes banget sih ngeliat kau masak di belakang. Iya. Karena sebenernya aku tuh paling gak suka punya dua dapur dalam satu rumah. Aku pengennya kalau dapurnya satu di belakang. Dapur kotor aku nyebutnya disini tuh dapur bersih. Yang gak boleh ada penggorengan. Ada kompor. Tapi karena aku sering bikin video untuk Youtube. Akhirnya yaudah. Aku bikin aja. Dibikin ini si dapur lucu ini sama Mbak Santi. Lucu banget. Jadi kalau ini gak dipakai buat masak. Ini bisa dipakai buat apa? Meja gitu. Terus ini juga dalam-dalamnya lucu banget. Lihat sini deh. Nih. Ini udah ada semuanya tuh. Terus ininya juga. Ini ada buat. Tuh. Tapi nanti lagi tuh. Nah ini nanti lagi dibikinin juga sama Mbak Santi. Oh ini buat ini apa? Namanya talenan gitu. Jadi aku lagi dibikinin lagi sama Mbak Santi. Nanti ini bakal dirubah semua nih sama dia. Biar lucu. Biar cantik. Oke. Jadi gak perlu di belakang lagi. Kita kalau mau masak-masak di belakang tuh udah buat dapur kotor. Ini kita masukin nih. Si tetelan ya. Eh tepat tetelan. Tuh ini si sum-sum. Tuh. Ini pasti bikin enak banget. Cuman dulu kan masih banyak otot. Dibik-dibik dulu. Nah. Sekarang. Oke. Dia makan. Iya. Ini makan. Iya. Ah. Ah. nah ini adalah jadi ada perasaan no MSG kalian bisa beli kenor ada terus yang dari jamur juga ada kalau aku pakai yang kenor kenor no MSG nah ini yang tadi kurang lupa adalah si tahu untuk sambalnya seperti biasa sambal itu sama kayak buat sambal-sambal sob buntut dan lain-lain cuman cabai rawit merah aja ya gak diapa-apain direbus nanti kalau udah matang rebusannya langsung di blender gak pakai garam gak pakai gula gak pakai apapun jadi bener-bener murni rasa cabai matang gitu ya nanti kita lihat juga caranya guys hi guys ampun detik-detik menyesal kenapa memutuskan untuk kolahraga muntah udah dua kali siaran yang abis yang dibayangin cuman makan habis itu tidur siap ini kita masukkan oke sekarang kita biarkan ini Sampai mendidih Sampai mateng Nanti tinggal ditambahin apa yang kurang-kurang Udah itu aja bumbunya Tinggal nanti dicampur sama si bakso Sambil persiapan Sambil nunggu ini mateng Kita persiapin yang lainnya Oke sudah kelar Bakso neng Ini bakso yang penampakan Yang sudah direbus ya Lihat nih ini udah pindahin pancinya Jadi dalamnya itu ada si sum-sumnya Tuh Ini bakso nya Nah disinilah kelihatan ya Mana yang tadi aku bilang Mana yang bakso buatan tukang bakso Sekarang kita akan racik dulu ya Kita akan racik dulu Ini kan langsung racik juga deh Aku pakai si Apa ini namanya Bihun Eh Soun apa Bihun nih? Soun Oh Soun yang gak ada Bihunnya ya Oke si Bihun Eh si Soun Terus aku pakai toge Biar cepat hamil Loh udah ya? Ini pakai Bawang goreng Eh apa daun bawang Pakai si bawang goreng Pakai si shambel Uh banyak banget Apa deh Oke Ininya pakai tahu Tahu nya satu dulu aja Nah ini tapi masih panas kan tadi ya Ini ya Coba kita mau Ini kuahnya baru diangkat sih Masih panas banget sih kuahnya Tetelan-tetelannya Nah ini bakso urat Aku sukanya yang bakso urat ya Aku pakai cuka Cuka Ini ada Saos Ada kecap Ada juga kecap asin Aku mau tambahin kecap asinnya Kita makan ya Kita makan dulu ini bakso nya disitu Kita akan mulai ini makan Bismillahirrohmanirrohim Lewat udah Tukang bakso yang lewat Lewat beneran Hmm Hmm Enak banget Hmm Hmm Swear Pokoknya kalian langsung bikin aja bakso sendirilah di rumah Ya Hmm Enak banget Next nya Ini aku akan bikin bakso nya tuh Yang ditambahin lagi si uratnya Ini udah enak Cuman kurang si uratnya lagi Hmm Hmm Endul ya Enak Jadi bak Kita degang bakso aja deh ya Terus bubur Pas bubur ayam Buah enak Mantap Oke Hasil kita hari ini Berhasil banget Berhasil banget Hmm Menurut aku ada si baso nya itu Nanti yang next nya aku akan giling disana Tapi aku mau bulet-buletnya di rumah Terus ini ada tambahan rasa yang belum Yang tadi masih agak kurang adalah si Garem Tapi ini seluruhannya udah enak Ini percobaan pertama Nanti percobaan kedua Lebih enak lagi pastinya Langsung aja bikin sendiri ya temen-temennya Jangan lupa subscribe, like, and comment Di Usia Lika Official Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax